Polisi akhirnya menetapkan sopir bus Transputra Fajar sebagai tersangka kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 11 orang di Cia Tersubang, Jawa Barat. Ditelantas Polda, Jawa Barat dan Polres Subang pada selesai dunia hari menetapkan sadira pengembudi bus Transputra Fajar sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan usai tim penyidik, memeriksa 13 saksi, serta melakukan pendalaman kasus kecelakaan bus wisata yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia. Di lantas Polda, Jabar, Kombes Polisi Wibowo menyatakan polisi memiliki 4 kesimpulan sebelum menetapkan status tersangka terhadap pengembudi bus. Di antaranya ditemukan kebocoran di dalam ruang relay part, adanya sambungan antara relay part dengan booster karena komponen rusak, kondisi oli yang sudah lama tidak diganti, adanya campuran air dan oli di dalam kompresor hingga temuan jarak antara kampas rem yang tidak sesuai standar. Sebelumnya saat lantas, Polres Subang juga telah memeriksa mekanik yang diminta oleh supir bus Putra Fajar untuk memperbaiki rem saat bus berhenti di lokasi wisata Gunung Tangkuban Perahul. Mekanik itu mengatakan pihaknya hanya diminta untuk menyetel rem oleh supir. Setelah 15 menit melakukan penyetelan rem, pihaknya kembali ke bengkel. Hingga kini tim penyidik masih terus mengembangkan serta melakukan pendalaman terhadap kasus kecelakaan bus saat membawa rombongan SMK lingga kencana depok. Polisi menyebut, tak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru dari kecelakaan bus maut tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!